atau nikmat tertinggi itu bukan naik mobil mewah bukan naik motor mewah tapi bisa jalan kaki teman-teman bisa jalan kaki keliling kemana-mana itu bagi babi ya oke selamat pagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan babi Tasyana ini di jalan KIAI Tasim Masyari Jakarta Pusat nah sekarang mau menuju jalanan lain terus teman-teman babi udah lama ya gak trip trip naik motor gitu keliling jelajah desa atau jelajah daerah lah karena memang benar-benar belum sempat teman-teman sekarang aja apa ya babi itu lagi fokus jalan kaki jalan kaki ya mungkin teman-teman yang melihat video babi sebelumnya udah sering lihat ya babi dokumentasi jalan kaki ya sekaligus sembari dokumentasi jalan nah kenapa babi fokus di jalan kaki ini sebenarnya bukan hanya sekarang ya sebelum-sebelumnya babi juga udah sering ya maka udah lama mungkin setahun dua tahun sebelumnya kali ya cuman gak terlalu intens aja babi apa ya ngabarin ke teman-teman melalui vlog babi ini karena selama ini kan biasanya trip naik motor atau naik kereta atau apalah ya untuk jalan kaki sendiri babi gak sering ya dan sekarang-sekarang aja nih kenapa babi sering mendokumentasikan untuk yang jalan kaki ya karena memang babi sendiri lagi punya punya tujuan bahwa jalan kaki itu banyak manfaatnya ya teman-teman banyak manfaatnya ya terutama untuk kesehatan makanya babi semangat banget nih pokoknya jalan kaki kemanapun pasti babi dokumentasikan sempat di jalan gitu entah di sawah entah di jalanan umum di trotoar atau di desa-desa juga jadi karena memang jalan kaki itu apa ya banyak orang yang menganggap suatu hal yang biasa ah itu kan rutin setiap hari iya cuman biasanya ya gak jauh sampai 5 km atau sehari 10 km nah sementara babi punya target sehari pokoknya minimal 10 km dan alhamdulillah nih sampai sekarang babi masih konsisten mungkin kalau teman-teman nonton vlog babi yang di jalan medeka barat waktu jalan kaki di panjang jalan banyak kantor kementerian itu ya ada pertahanan menko polukang RRI menko minfo nah disitu babi kan bercelote tuh karena punya target itu minima 10 km dan sekarang masih terus ini salah satunya babi dari stasiun tanabang udah sampai jalan alai terus jadi itu ya teman-teman bisa karena terbiasa dan akhirnya babi merasa ringan nih jalan kaki dari stasiun tanabang ke kantor di jalan kejamada jadi karena bisa karena terbiasa itu jadi terasa ringan gak berat lagi Alhamdulillah jalan kaki itu suatu bentuk syukur bagi babi ya bisa menghilangkan stres bisa menyehatkan dan pastinya kita akan selalu ingat bahwa ini pemberian Allah nih ya kaki sehat bisa jalan ya bayangkan kalau di luar sana kita melihat orang-orang yang sakit ya ada yang setruk ada yang gak bisa jalan karena kakinya bengkak dan lain sebagainya nah kita diberi kekuatan untuk bisa jalan itu ya bersyukur karena itu babi pernah ucapin ya bahwa kenikmatan atau kenikmatan tertinggi itu bukan naik mobil mewah bukan naik motor mewah tapi bisa jalan kaki teman-teman bisa jalan kaki keliling kemana-mana itu bagi babi ya oke sebagai penutup kalau orang-orang sekarang bilang closing pas podcast atau apa sebagai penutup teman-teman yuk kita budayakan jalan kaki buat teman-teman dimanapun berada mulailah jalan kaki gak harus langsung jauh tapi bertahap rutin yang penting konsisten sehari ini sekilo besok dua kilo besok tiga kilo seminggu depannya bisa lima kilo dan seterusnya ya oke karena ini udah mau di depan mismaya muruk atau jalan kajamada babi akhiri selamat beraktifitas selamat bekerja salam jaki salam sehat selalu dari babi yuk budayakan jalan kaki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati